Intro 5 anggota komplotan copet asal mandailing natal Sumatera Barat ini hanya bisa pasrah setelah diamankan oleh aparat kepolisian sektor Suliki Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat setelah sempat terkepung oleh warga 5 pelaku yang diamankan 4 diantaranya adalah ibu rumah tangga berinisial EM, ER, N, dan EA sedangkan 1 orang pria yang bertugas sebagai pengemudi berinisial EB semua pelaku merupakan warga mandailing natal Sumatera Barat diringkusnya komplotan ini berawal saat warga yang tengah berbelanja di pasar Limbanang kehilangan ponsel yang disimpan di dalam tas dan tas korban ternyata sudah bolong karena disilet warga sempat mengetahui aksi pelaku copet ini namun tidak bisa berbuat banyak karena tersangka menghilang kemudian di hari yang sama aksi tersangka diketahui warga saat akan melarikan sebuah sepeda di minimarket warga yang mengetahui langsung mengejar pelaku 4 tersangka ibu rumah tangga berhasil diringkus sedangkan 1 tersangka sempat lolos namun akhirnya tertangkap dari pengakuan tersangka N yang juga menjadi otak komplotan dan residivis kasus yang sama modus operandinya dengan memanfaatkan kelengahan korban sekali turun ke lokasi untuk menjalankan aksi copet 4 tersangka ini memiliki tugas masing-masing sedangkan 1 tersangka pria bertugas menunggu di mobil sebagian besar uang hasil menjopet mereka bagi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mereka beroperasi secara berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain setelah diambil dikasihkan ke yang di belakang yang kedua ngasihkan lagi ke yang ketiga jadi rencetannya sudah ditambil dikasihkan ke si temunya di pasar itu temunya di pasar atau di luar dari pasar langsung ke mobil habis itu langsung ke mobil kalau di pasar ada sasaran khususnya misalnya orang tua orang yang gimana sasarannya biasanya yang kemarin tua itu pak sasaran yang penting bawa tas yang bawa tas yang bisa disini saat ini kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Suliki untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum lebih lanjut dan komplotan ini merupakan copet lintas provinsi yang kerap beroperasi di daerah-daerah dengan sasaran tempat-tempat keramaian kini emak-emak ini hanya bisa menyesali perbuatannya dan tidak bisa kembali berkumpul dengan keluarganya di kampung halaman karena harus menjalani proses hukum mereka ini termasuk pemain lintas provinsi jadi salah satu dari mereka sudah pernah residifis tidak pernah dihukum kemudian mengulangi perbuatannya seperti yang sekarang yang sedang kami sidik sekarang sasaran mereka ini Pak? sasarannya biasanya ibu-ibu yang lagi belanja di dalam pasar mempergunakan silet kemudian saling setelah dapat hasil saling diindahkan ke kawan-kawan mereka yang lain dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat Agung Sulis Tio, Ainews melaporkan selamat menikmati